Halo teman-teman, wow PKAXD sudah update loh teman-teman Apa saja di update kali ini, anniversary PKAXD yang ketiga Dan disini ada rumah baru loh teman-teman Rumah apakah itu? Ini adalah rumahnya Nimda, rumah kastil Nimda Selain itu disini juga ada pulau robot raksasa Nah aku penasaran nih dan sekarang aku mau langsung saja menuju ke rumah kastil Nimda Kita lihat ya teman-teman rumah yang baru Tapi sebelum ke rumah kastilnya Nimda, disini ada toko acara nih teman-teman Gimana kalau kita shopping-shopping dulu yuk Oke toko acara adalah toko yang menyediakan perabotan yang baru di update kali ini Ada rumah, ada kendaraan dan juga ada kostum baru Dan sekarang aku mau beli kostum barunya nih teman-teman Jadi disini ada baju, ada celana, ada topi, ada sepatu dan juga ada apa lagi nih Oh cuma ada itu aja Oke dan aku akan beli 4 item tersebut dan totalnya 150 gem Nah kostum ini wajib punya ya teman-teman untuk kenang-kenangan anniversary yang ketiga Jadi jika teman-teman belum punya gem, teman-teman bisa mengumpulkan dulu Oke dan disini juga ada perabotan yang baru Aku mau beli perabotan dulu ya teman-teman Ada tempat tidur, tempat duduk, ada televisi dan juga ada perabotan yang lainnya Untuk parkur dan ada kue juga Kue ulang tahun PKHD yang ketiga dong pastinya Dan kita juga bisa beli yang banyak ya teman-teman Oke dan setelah ini saatnya Aku mau menuju ke rumah kastilnya Nimda Aku penasaran dengan ruang rahasianya nih teman-teman Dan itulah dia rumah kastilnya Nimda Ayo teman-teman kita masuk Nah disini aku akan langsung menuju ke ruang rahasia Kira-kira dimanakah ruang rahasia itu Di depan sepertinya ada penjara ya teman-teman Oke dan sepertinya ada disini Tapi ku harus memakai sapu terbang nih Karena ini agak susah ya teman-teman Nah sekarang ku akan terbang ke atas Nah kita harus pendara disini Dan kita lihat Nah di ring itu Itu adalah pintu menuju ruang rahasia nih teman-teman Oke teman-teman yuk mari kita masuk Dari dalam tuh kelihatan keluar ya teman-teman Tapi dari luar gak kelihatan dalamnya itu apa Makanya ini dinamakan ruang rahasia Oke yuk langsung saja kita masuk Dan ini dia dalam rumahnya ya teman-teman Disini juga ada bendera-bendera emas Oke dan perabotan yang baru Untuk mendekorasi rumah kastil ini juga ada Di koleksi item perabotan ya teman-teman Oke teman-teman setelah ini ku akan ambil 2 kotak kejutan Nah kira-kira lokasinya dimana ya Yuk langsung saja kita ambil kotak kejutan yuk Dan sekarang ku sudah pakai motor ya teman-teman Menuju ke lokasi tempat kotak kejutan yang pertama Yaitu di atas Big Robot Tapi ku sambil kesana Ku sambil melihat-lihat di perbukitan Jadi ku akan melewati perbukitan ya teman-teman Lewat sebelah kiri saja Dan kita akan melewati panggung tuh teman-teman Jadi panggungnya itu di pojok ya teman-teman Dan di samping panggung juga ada sekolahan Dan di samping sekolah disitu ada tulisan PKXD yang sangat besar Dan Big Robot ada di sebelah tulisan PKXD itu Oke teman-teman dan itulah dia kotak kejutannya Dari sini aja sudah kelihatan dan ku mau lompat dulu Dan ambil sapu terbangnya menuju ke atas Tapi, tapi, tapi apa yang terjadi? Aduh kenapa ku ngebang nih teman-teman? Ya aduh gimana dong teman-teman Motornya jalan sendiri nih Ya gak bisa ambil kotak kejutan deh Ini akunya dimana? Motornya dimana? Aduh kita terpisah nih teman-teman gimana dong? Dan motornya jalan sendiri nih teman-teman Aduh aku dimana? Teman-teman dimana? Kok teman-teman pada ngilang sih? Ya karena ngebang akhirnya aku keluar dulu dan masuk lagi nih teman-teman Nah akhirnya aku bisa masuk lagi dan sekarang saatnya aku akan ambil kotak kejutan yang pertama di atas Big Robot itu Dan ku memerlukan sapu terbang nih teman-teman Untuk terbang menuju ke atas kepalanya Big Robot itu Dan kira-kira hadiahnya berapa ya teman-teman? Pasti teman-teman udah pada ambil ya Tapi ada kotak kejutan yang kedua loh Oke aku ambil dulu yang pertama dan hadiahnya adalah satu Go! Oke teman-teman langsung saja ke lokasi yang kedua Kotak kejutan yang kedua ada dimana ya? Katanya ada di air terjun loh teman-teman Tapi supaya kita ngambilnya pas posisinya Jadi aku mau lihat dulu dan ternyata ada di sana tuh teman-teman Di tanah yang sebelah kanan Oke aku langsung saja menuju ke pantai Sekarang pantainya sungguh sangat indah ya teman-teman Ini pantai atau danau dan juga ada perosotannya loh di atas Dan sekarang langsung saja aku akan ambil kotak kejutan yang kedua Dan kayaknya disini nih aku harus terjatuh dari sini dulu Aku jatuh menuju ke tanah yang tadi sebelah kanan ya teman-teman Oke langsung saja Nah pas akhirnya aku bisa mendarat disini nih teman-teman Dan terlihat jelas itulah dia kotak kejutan yang kedua Dan aku akan langsung ambil dan kira-kira hadiahnya berapa ya teman-teman Oke lompat dan hadiahnya adalah 200 koin omat Oke teman-teman itulah dia dua lokasi kotak kejutan Dan aku juga sudah beli kostum anniversary PKST yang ketiga Dan sampai disini dulu ya videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Jt Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax